Di segering etas, Sanajan Cahanung Ngeem, Tiluk Kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki saat, tapi fasilitas umum kawas wangunan SD Negeri Bocong Asihici masih tajan bisa digunakan. Kukituna kegiatan diajar siswa pindah ke aula kantor desa. Najan ukur di alasan karpet jeng matras, tapi etas siswa bangun sarung manggat nangker, Aubdin yang kegiatan diajar. Kewari Cahanung Ngeem, Tiluk Kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki saat, Cahanung Ngeem, Tiluk Kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki saat, Cahanung Ngeem, Geskarandapan, Jerolewi, Tisamingu, serta Ngeem mengrebu-rebu imah warga katut sajumlahing fasilitas umum. Selesai jina wangunan SD Negeri Hiji Bocong Asih, anu perana di Kecamatan Dayah Kolot, anu masih kakem Cahan, turta tacaan bisa digunakan kawasan sari. Antukna, mengpuluh-puluh siswa kapaksa Aubdin yang kegiatan dialajar di Aula Kantor Desa Dayah Kolot, Piken, Sahelaan. Sana janukur di alasan karpet jeng matras karet, tapi etas siswa teh bangun sarung manggat nangker, nampak pangajaran ti guruna. Salah seorang guru SD Negeri Bojong Asihiji, Heni Sukayesih Ngebreh, etas kagiatan dialajar siswa pindah ke Aula Kantor Desa di Saprak, Cah, Narajang, Tiluk, Kecamatan, Saminggu, Katong, Pernaken. Pangnak itu, wangunan Sakol Anana masih kakem Cah Tepikasameter. Pelajarnya tetap, ya anak-anak Bojong Asih satu, tetap biarpun banjir, di Bojong SD Bojong kan masih banjir. Jadi sekarang masih ngungsi di Desa Dayah Kolot. Sudah berapa lama, Bu? Dari sebilang banjir saja, tiap banjir tetap ngungsi di sini. Bu, ketinggian banjir sendiri di sekolah itu berapa, Bu, sekarang? Ya, tinggi banget ya, hampir 2 meteran lah kalau di sekolah. Eta wangunan Sakolateh remen kakem Cah Tepika kagiatan dialajar siswa kepaksa pindah ke amang pirang lokasi Anului Aman. Pihak nami harap wangunan Sakolah direlokasi ke tempat Anului Aman Sartante Kacaahan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV